Detik-detik sebelum Santri tewas diduga dianiaya di Ponpes Kediri, sempat minta tolong ibunya jemput. Kasus kematian BBM, Santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Kediri, Jawa Timur menimbulkan kejanggalan dari pihak keluarga korban. BBM diduga menjadi korban penganiayaan hingga jasadnya sangat memprihatinkan. Sang Santri diketahui pondok di salah satu pesantren di kawasan Kediri, Jawa Timur. Kepergian BBM ini membuat Suyanti sang ibu tak berhenti menangis. Rupanya sebelum tewas, BBM sempat meminta tolong ibunya Suyanti untuk dijemput. Permintaan itu disampaikan korban melalui pesan lewat aplikasi WhatsApp sekira seminggu sebelum tewas. Dalam pesan itu, korban juga mengungkapkan ketakutannya saat berada di pondok pesantren. Sini jemput bintang, cepat ma kesini. Aku takut ma. Ma, tolong. Sini, cepat jemput. Kata korban yang disampaikan melalui tulisan pesan WA kepada ibunya. Suyanti mengungkapkan beberapa hari sebelum meninggal dunia, sang anak kerap menghubunginya. Dalam komunikasi itu, BBM meminta untuk dijemput. Namun korban tak menjelaskan alasan mengapa ingin segera dijemput orang tuanya. Dia minta jemput, tak tanya alasannya kenapa tidak disebutkan. Intinya minta dijemput gitu. Ungkap Suyanti. Bahkan kata Suyanti, anaknya itu juga sempat melakukan panggilan video. Menanggapi keinginan anaknya itu, Suyanti hanya meminta BBM bersabar hingga bulan Ramadan. Namun, BBM menolak dan tetap minta untuk dijemput. Sabar, tunggu Ramadan gak bisa, Tana. Enggak, kata dia. Begitu jawabnya singkat dalam pesan WA yang saya terima. Terang Suyanti. Suyanti menjawab pesan tersebut ke sang anak demikian. Karena posisi saat itu sedang berada di Bali. Suyanti ketika itu tengah bekerja bersama kakak korban. Terus ketika mau saya jemput sehari setelahnya, katanya tidak usah. Sudah enak dan nyaman begitu katanya. Tandas dia. Kemudian pada Sabtu 24 Februari 2024, Suyanti dikejutkan dengan kepulangan sang putra dalam kondisi sudah tak bernyawa. Jenasa BBM dipulangkan ke rumahnya di Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Gabupaten Banyuwangi oleh pengurus pondok. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.